Sosok Waluyo, ayah yang jadi korban pembunuhan sekeluarga di Babulu Penajam, dimakamkan berdampingan 4 keluarganya. Waluyo 35, salah satu-satu korban pembunuhan sekeluarga di Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Pasir Utara PPU, dikenal baik di lingkungan sekitar rumahnya. Menurut salah satu keluarganya Siswoyo, Waluyo jarang bicara dan dikenal agak pendiam. Ia beserta istrinya juga tidak pernah diketahui memiliki masalah dengan tetangganya, pun orang-orang di lingkungan tempat tinggalnya. Waluyo diketahui memiliki seorang anak gadis berusia 16 tahun. Kata Siswoyo ia tidak diketahui apakah memiliki masalah dengan orang lain atau tidak. Melansir Tribunews.com, 5 jenazah tersebut tiba di rumah duka sekira pukul 16.55 dengan diantar 5 ambulans. Dari rekaman video yang dibagikan warga, tampak jenazah diturunkan dari ambulans satu persatu, dibawa oleh polisi dan keluarga korban ke dalam rumah. Sementara di halaman rumah, tampak ratusan pelayat menyaksikan momen tersebut. Di antara pelayat terdengar isak tangis. Sore itu juga, usai disalatkan, jenazah korban langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum TPU, Desa Babulu Laut.